Coba kita lihat sedikit, sedikit lagi ya teman-teman. Gas cap seperti apa sih? Let's see. Find the gas cap size. Dia minta kita mencari M, dia minta kita mencari N, dia minta kita mencari G. Dengan data yang dia kasih. Data yang dia kasih adalah data tekanan, data cumulative production, data BO, BG, RP, RS. Jadi dia minta kita melakukan approach yang seperti ini. Nah ini mungkin lebih tricky karena kita butuh coba-coba yang M. Kita butuh mencari-cari yang M. Kemudian kita lakukan juga teknik-tekniknya. Kita cari F, kita cari EO, kita cari BG. Sorry, EO dan kita cari EG. Kita buat tabelnya. Tabelnya pressure, tabelnya F, EO, EG gitu ya. Kemudian kita cari juga F bagi EO. EG dibagi EO sesuai arahan si plot yang ini. F dibagi EO, EG dibagi EO. Kemudian kita post, kita cek. Oh, ternyata kita sudah punya garis lurus. Kita tidak melengkung-lengkung gitu ya, tapi kita punya garis lurus seperti ini. Berarti udah langsung aja kita bisa lakukan estimasi slope-nya. Nah, seperti ini kita punya persamaan equation seperti ini. Dan dari Excel, kita punya persamaan seperti ini. Kita punya persamaan ini. Y sama dengan 62,765 plus 37,377 dengan R square-nya 0,9942. Artinya udah sangat matching. Nah, kita punya equation seperti ini. Dengan dari Excel, dia memberikan seperti ini. Nah, berarti udah bisa kita cocokkan F dibagi EO, di Excel itu Y. N, N ini kalau dilihat dari sini, berarti N sama dengan 37,377. M, N, EG dibagi EO itu adalah 62,765 kali X. Dari sini setelah kita cocok-cocokin, berarti kita bisa bilang N atau intercept adalah 37,377 MMSTB. Bisa kita lihat dari sini, ini intercept-nya di sini. Tapi Excel sudah memberikan informasi ke kita bahwa N atau intercept adalah 37,377. Jadi, kita udah dapat N-nya. Nah, kita juga tahu slope-nya adalah M dikali N. Dan kita tahu dari sini, M dikali N, dari perhitungan Excel, slope-nya adalah 62,765. Dan M itu berarti M sama dengan slope dibagi N. Slope-nya kita tahu 62,765. N-nya kita tahu 37,377. Hasilnya M adalah 1,68. Jadi, kita udah ketembak 2. Kita udah dapat OIP, kita udah dapat M. Sekarang gampang, tinggal cari G atau ukuran gasket. Ukuran gasket, rumusnya udah jelas. M dikali N, dikali BOI, dibagi BGI. Dan setelah kita hitung-hitung, G-nya adalah ini. 90,49 billion. Gitu ya, billion standard cubic feet. Oke, jadi seperti itu, teman-teman, contoh perhitungan yang sudah kita lakukan. Nanti saya juga akan mencoba demonstrasikan. Videonya nanti akan saya post. Untuk bagaimana mendapatkan plot yang ini. Oke, tapi cara kerjanya sama. Kita bekerja dengan tabel. Kemudian kita plotting. Dan dari plot, kita cari intercept. Kita cari slope. Supaya kita dapat parameter-parameter yang kita inginkan. Itu ya. selamat menikmati